Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Hamzo Prasetya Apa kabar kalian semua, semoga baik-baik saja ya Oke jadi di video kali ini, seperti yang gue bilang di video sebelumnya Gue bakal standarin si kaliper si Sponopa ya Kalipernya bakal gue standarin lagi pake yang lamanya nih ya Jadi kaliper motor gue itu pistonnya masih 1 piston ya Jadi kan vario karbu itu ada 2 batch gitu ya Ada 2 apa ya, vario karbu pari cewek gitu kan Vario 10 cewek tapi ada 2 kali produksi gitu Produksi yang pertama itu yang kaliper masih 2 ya, yang pertama banget Lalu lanjut vario 10 techno Setelah itu kan permintaan vario 10 cewek itu gede ya Jadi di produksi lagi, lalu kalipernya ini nih sama kayak bit ya Jadi 1 piston sama kayak yang bit Jadi untuk bracketnya juga sama bit sama nih Vario 10 yang gue ini sama yang bit karbu itu sama Sedangkan vario karbu yang pertama banget itu ya Beda sih bracketnya Jadi gue itu pake kaliper KTCG toko yang 2 pistonnya itu udah Dari bulan Februari 2022 ya Berarti sekitar 1 tahun lebih Februari Malet April, May 1 tahun lebih 3 bulan gitu ya Dan sudah 1 kali pergantian kampas rem gitu kan ya Jadi setelah 1 tahun Kampas remnya langsung habis tuh ya Yang KTCG toko Lalu sekarang gue mau standarin lagi nih ya Tapi si kampas remnya udah abis nih ya Nih, kampas remnya udah abis Masih bisa sih, cuma udah tipis ya Jadi gue disini mau sekalian ganti kampas rem juga nih ya Nih, kampas remnya udah gue beli Tapi sebelum itu gue mau sedikit info gitu kan ya Jadi terakhir gue ganti kampas rem ini tuh Gue inget banget pas awal-awal masuk kuliah itu tahun 2013 ya Ya, berarti tahun 2014 nih ya Gue baru ganti nih kaliper, eh, kampas rem Asli gue gak bohong ya Asli ya Aslina Dari tahun 2014 Anggap Gue satu tahun gak pake kaliper ini ya Berarti 2014 sampai 2022 Berarti 6, 8 tahun Eh Iya, 8 tahun cuy 8 tahun baru Masih ada nih, masih bisa nih kepake nih Sekitar beberapa bulan lagi masih bisa nih Tipis Ini gue tunjukin deh Tuh ya Tipis tapi masih bisa nih Soalnya belum sampai ke besinya Jadi Setelah 8 tahun baru Baru mau ganti lagi sih kampas remnya Lalu kampas rem belakang juga sama Ini gue udah beli juga nih ya Tapi ini bakal dipasangnya nanti Soalnya kampas remnya udah tipis tapi Masih bisa dipake Tapi kayaknya ini bakal pasang nanti aja Kalau ini karena sekalian mau ganti Klipper Kenapa bisa awet? Jadi gini ya Gue bakal ngejelasin tips sedikit Buat kalian supaya Kampas remnya awet gitu kan Mungkin motor gue sekarang Jangan dipake gitu ya Satu tahun dua tahun belakangan ini Enggak setiap hari keluar gitu kan Tapi walaupun keluar tuh Kayak satu minggu gue Kesana kemari gitu kan Main gitu kan ke puncak ya Pokoknya jarang keluar Tapi sekaliannya keluar Kesana kemari gitu Intinya gitu Tapi waktu sebelum-sebelumnya Waktu jamanan gue kuliah itu Motor itu try hard banget Ya tau lah jaman kuliah gimana gitu kan Motor setiap hari dipake Terus kesana kemari Pokoknya kayak motor Motor capek gitu ya Waktu jaman kuliah Tapi Si kampas remnya Tetep awet gitu kan Oke Jadi gue disini Ngobrol bagi tips aja Jadi gue itu Berkendaranya ya Tipe berkendaranya Bukan yang Tipe yang Heartbreaking banget tuh gak Jadi kalau Jadi gue heartbreaking itu Kalau Gue bener-bener harus Heartbreaking aja gitu kan Jadi kalau sekiranya Gue masih bisa nge-rem dari jauh Ya gue Rem dari jauh tuh Dikit-dikit Gue bukan tipe yang Langsung nge-rem Abis gitu kan Gue pernah diponceng Sama beberapa temen gue Gue perhatiin Bawa motornya Ya Gimana ya Bawa motornya kasar sih Itu masukin gini ya Jadi ya Setiap nge-remnya Kalau udah deket Gimana sih ingatikan ya Jadi pas mau nge-remnya Kalau udah deket Heartbreaking gitu kan ya Gue kerasa banget sih Itu kayak nge-remnya Cepet Ngebikin Cepet abis Si kampas remnya Lalu Nge-gasnya juga Nge-gasnya juga Nggak perlahan gitu Jadi nge-gasnya Kayak langsung Kayak langsung ambil banyak Gitu kan Gue perhatiin disitu sih Temen-temen gue kayak gitu Makanya gue heran Kok kampas remnya cepet abis Sedangkan gue bisa Sampai 8 tahun gitu kan Ternyata pemakaiannya Kasar gitu kan Jadi si kampas remnya Cepet abis Mungkin kalau Kalau yang motornya Belum-belum dipakai Terus-terusan gitu ya Ya Gapakal sampai 8 tahun kayak gue gini sih Gitu Jadi intinya Kalau Kalau nge-rem Misalnya sekiranya Kalian bisa ngerem dari jauh Ya ngerem dari jauh Pelan-pelan gitu kan ya Polisi tidur Udah kelihatan Kita udah mulai nuruin gas Dari jauh Ngerem dikit-tikit Nah gitu ya Jadi Apa ya Jadi kayak bermain halus gitu kan Otomatis Si kampasnya Bakal Bakal lebih awet Ini bisa sampai 8 tahun Tapi Ori juga ya Yang jelas Ininya Ori nih Ininya Ori Lalu si Si piringan cakarnya Juga awet cuy Sumpah Gue punya motor Ini sampai tahun 2000 Mulai ganti piringan cakram Anggap 2021 ya Berarti 12 Eh 2012 9 tahun cuy Masih tebal Masih belum berkurang sih Itunya si piringan cakramnya Kukil gak Ya intinya gitu Kalau 4 Ori Bisa awet lama gitu kan Sama pemakaiannya juga Halus lah Yang jelas Gitu ya Jadi itu sedikit tips dari gue Ada juga yang kayak gini Tipikal Tipikal berkendara Kayak gini ya Dia jadi Dia selalu Standby rem Di tangan kiri ya Jadi kalau macet Dia tekan terus nih remnya nih Rem tekan terus Gas juga dimainin Jadi kayak Gas tetap main segitu Jadi dia dimainin rem doang nih Nah Itu bikin kapas rem belakangnya Bakal cepet habis banget sih Itu parah Gue kayak kasihan gitu loh Motornya anjir Jadi Gas Standby nih Tapi dia cuma mainin rem doang nih Kalau berhenti ngerem Tapi gas tetap main Kalau maju Tinggal lepas rem gitu Parah sih itu Gak tega gue sama motornya cuy Oke kita balik lagi ke Ke pembahasan Jadi disini gue sekalian ganti Kampas rem Ori ya ini ya Ori dari Honda Genuine Part Gue beli di Shopee Beli Shopee Gue beli di Shopee Di tokonya itu IM Part Official gitu ya Itu sudah jelas Dia ngejual barang-barang Ori dari Honda Genuine Part ya Ini kodenya Ke VB T01 Harganya ini Gue bisa pakai sama ini Rp110.000 ya Gue pakai sama ini Kalau satuan itu Seinget gue ini Rp60.000 Kalau satuan ya Link pembeliannya Bakal gue cantumin di deskripsi Tapi sepaket nih Rp110.000 Di toko itu juga ada sih Yang satuan Yang Kampas rem depannya aja Di IM Part Official gitu kan ya Itu kayak Dia ngejual barang-barang Ori dari Honda Genuine Part lah Jadi Jangan sampai ketipu sama barang ya Kebanyakan nih Ori juga Yang KW juga Bukannya kayak gini Sama banget gitu ya Padahal itu barangnya KW gitu Harganya Lebih murah sedikit sih Bisa di Rp40.000 gitu kan Tapi jangan sampai ketipu lah Kalau lagi harganya yang Rp20.000 Itu udah jelas Bukan asli gitu ya Walaupun Kemasannya mirip Ya Link pembeliannya Bakal gue cantumin di deskripsi Kalian cek aja Oke teman-teman Sekarang bakal gue pasang dulu nih Si kalipernya Di motor gue Untuk ngegantiin Kaliper yang KTC hitaku Dua piston ya Gue bakal balik lagi Ke kaliper lamanya Soalnya Soalnya kaliper KTCnya Mau gue jual cuy Mau gue jual Ya Gitulah Sekalian gue ganti Kampas rem juga disini Kita ganti Disana aja yuk Oke teman-teman Sekarang saatnya Kita bongkar kalipernya Kalian simak terus video ini Tapi sebelum itu Gue mau bongkar dulu Si piringan cakramnya Jadi disini Piringan cakramnya Gue pake yang Merek 81 lagi ya Karena kan di Vario 125 Yang motor Cue gue itu Katanya Pengen di standarin lagi aja Gitu kan ya Jadinya ini Si piringan 81 nya Gak kepake Dan sekarang mau dipake Di motor gue God Terima kasih. Oke, si piringan cakramnya udah kepasang. Sekarang saatnya pasang dulu si peleknya ya. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum melongkar kalipernya, kita kuras dulu minyak remnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi ini kaliper standarnya. Si bracketnya udah gue pasangin pake bracket PSM yang berukuran 20mm ya. Dan si kapas remnya juga udah gue ganti nih ya waktu kemarin. Mohon maaf misalkan gak gue tunjukin videonya. Oke teman-teman, sekarang gue mau ngebalikin dulu si selang remnya ya. Karena posisi si banjo yang melengkung itu harusnya ada di bawah nih untuk kaliper standar. Tetapi disini gue menemukan sedikit masalah. Jadi si selang rem itu kan ukurannya 92cm ya. Disini master rem gue pake master rem KRSP X1 lalu kaliper standar. Si selang remnya itu ngepas banget gitu ya. Malah harus gue paksa tarik gitu kan. Akhirnya udah gue akal-akalin. Pokoknya sama gue akalin lah supaya gimana gitu. Supaya bisa ngepas. Akhirnya bisa ngepas nih si selang remnya. Jadi untuk posisi standar 2 ini selang remnya ngepas banget. Tapi kalau gue belokin kanan-kiri ini masih aman sih. Pokoknya ngepas lah gak sampai ketarik gitu kan. Lalu kalau motornya udah gue turunin si standar 2-nya ini motornya aman sih ini. Si selang remnya jadi gak terlalu ngepas banget ya. Posisinya udah aman nih nih. Jadi kalau ngepasnya kalau udah di standar 2 aja. Oke sip semua proses tadi sudah beres. Sekarang saatnya kita bleeding. Pada saat proses bleeding gue selalu menyediakan selang transparan seperti ini ya. Untuk mengetahui apakah masih ada sisa angin yang terjebak di kaliper. Jadi setelah posisi kayak gini gue langsung isi minyak rem dari atas. Remnya dikocok-kocok sedikit demi sedikit. Sambil melihat minyak remnya di bawah udah keluar apa belum. Nah ini minyak remnya sudah pada keluar. Lalu kita tunggu si anginnya supaya keluar semua yang dari kaliper bawah ini. Dan jangan lupa sambil dimainin juga masa remnya. Nah sepertinya ini udah gak ada angin lagi yang keluar dari kaliper bawah. Saatnya ngecengin lagi setelan angin yang di kaliper. Setelah ngebuang angin yang di bagian bawah beres. Sekarang saatnya nge-bleeding untuk di bagian masa remnya. Karena disini gue menggunakan masa remnya. Jadi disini ada setelan angin untuk membuang angin dari si masa rem yang di atas. Untuk proses bleeding yang ada di masa rem ini gue ngikutin cara dari masa remnya. Gue waktu itu sempat nonton videonya. Jadi untuk nge-bleedingnya kalian kocok remnya dulu selama 2-3 kali. Jadi tahan, lalu longgarin selan anginnya. Abis itu kencengin lagi. Lalu lepas masa remnya. Ulangin cara tersebut beberapa kali. Sampai semua angin yang ada di masa rem keluar semua. Nah ini anginnya udah dapet semua nih. Anginnya udah pada keluar ya. Sebentar banget sih gue gak nyangka ini caranya bener-bener efektif. Jadi setelah 2-3 kali nyoba si mas remnya udah main lagi nih. Mungkin gak sampai 5 menit ini anginnya udah keluar semua nih. Jadi udah bisa dipakai ngerem. Supaya ini nyetel anginnya menurut gue sementar banget sih. Jadi dibandingin sama kali sebelumnya itu gue nyetel anginnya. Ada kali bisa setengah jam sampai 1 jam kali ya. Sampai anginnya keluar. Dan itu juga gak bener-bener keluar semua ya. Jadi ngeremnya sampai dalam gitu. Sedangkan kalau ini ada kali ya 10-15 menit. Jadi 10 menit untuk nyetel angin yang di bawah. Lalu untuk bagian mas rem itu kayaknya gak sampai 5 menit sih. Sebentar banget ini menurut gue. Oke teman-teman. Jadi dikarenakan baterai kamera gue habis. Jadi proses bleedingnya tadi udah beres ya. Lalu gue pasang-pasang lagi body-bodynya gue rapiin lagi motornya. Dan sekarang sudah beres semua prosesnya. Ini udah normal lagi ngeremnya ya. Udah bisa dipakai jalan gitu kan. Udah aman lah ini pokoknya. Oke teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video ini. Ditunggu proyek selanjutnya ya. Yang jelas gue bakal ngejalanin proyek selanjutnya. Tapi untuk saat ini. Beberapa part bakal gue standarin dulu gitu kan ya. Oke teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa video ini di like, komen, dan subscribe juga tentunya ya. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax